Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asesi manusia yang menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi oleh publik dan penyelenggara negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pemberlakuan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSTMP, Kementerian Pertanian. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah, dan berkualitas. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi, maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan pendokumentasian dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. PPID BPPSTMP merupakan ujung tombak pelayanan informasi di BPPSTMP. Tugasnya adalah mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. BPPSTMP dipimpin oleh seorang kepala badan yang membawahi 4 eselon 2, yakni Sekretariat Badan, Pusat Penyeluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, dan Pusat Pelatihan Pertanian. Mendapatkan informasi adalah hak warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, BPPSTMP sebagai badan publik wajib menyediakan melayani permohonan informasi secara cepat, akurat, mudah, dan berkualitas. Kami siap mendukung PPID BPPSTMP menjadi garda terdepan pelayanan informasi publik sebagai wujud dari keterbukaan informasi. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik BPPSTMP dilaksanakan dengan komitmen penyediaan anggaran, sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan ketersediaan data informasi publik. Dalam pelayanannya, BPPSTMP telah memanfaatkan website dan portal PPID. Website merupakan layanan informasi yang menyajikan dan menyediakan informasi terkait unit kerja atau unit pelayanan teknis, serta menyebar luaskan informasi agar mudah diakses oleh masyarakat sesuai prinsip e-government. Portal PPID merupakan sarana pelayanan informasi publik secara online dan terpadu. Selain melayani permohonan informasi publik, portal PPID juga menyediakan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat melakukan permohonan informasi melalui portal PPID secara online. PPID BPPSTMP memiliki sarana penunjang kerja di antaranya, konter layanan, ruang konsultasi PPID, komputer, printer, telpon, dan ruang arsip. Untuk melengkapi informasi kepada masyarakat, disediakan petunjuk arah ruang layanan PPID, sarana ramah disabilitas, jalur kursi roda atau lift, ruang laktasi, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Komunikasi yang dilakukan oleh PPID BPPSTMP melalui YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, banner, leaflet, dan bulletin. Kolaborasi yang telah dilakukan PPID BPPSTMP berupa Video edukasi bagi penyuluh dalam menghadapi pandemi COVID-19 kepada petani atau masyarakat dan bimbingan teknis penulisan berita untuk penyuluh pertanian dengan beberapa media. PPID BPPSTMP siap memberikan informasi kepada masyarakat dengan cepat, akurat, mudah, dan berkualitas. Terima kasih telah menonton!